Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Fajr Custom Pen Oke, kemarin ada yang request pengecatan warna-warna candy Agar hasilnya tidak belang dan juga hasil pengeklierannya bisa basah maksimal Oke, seperti apa langkah-langkah serta bahan yang akan saya gunakan Langsung saja simak videonya Oke teman-teman, untuk medianya ini sudah saya cat epoksi ya teman-teman Untuk cat epoksinya saya pakai dari speeder Dan kebetulan ini juga sudah kering dan juga sudah dilakukan proses pengaplasan Dan untuk selanjutnya ini kita dasari menggunakan warna silver Dan untuk pengecatannya saya menggunakan spray gun awarita nozzle 0,8 Saya menggunakan spray gun HVLP Karena untuk semburannya ini sangat halus ya teman-teman Jadi sangat bagus untuk proses pengecatan ataupun proses pengekliran Apalagi kita melakukan proses pengecatan menggunakan cat candy Sangat rekomen sekali ya teman-teman Apabila menggunakan spray gun jenis HVLP Karena apabila kita menggunakan spray gun yang semburannya kurang halus Maka untuk cat silvernya ini pun tidak bisa merata ataupun kurang halus hasilnya Dan nanti efeknya apabila kita tindih menggunakan cat candy Maka cat candynya juga akan belang Karena untuk warna-warna candy itu juga dipengaruhi dari dasarannya ya teman-teman Apabila dasarannya ini kurang merata ataupun kurang halus Maka untuk cat candynya nanti bakalan belang-belang Oke untuk yang selanjutnya setelah cat silvernya ini kering Kita lanjutkan proses pengecatan warna candynya Untuk warna candynya saya menggunakan candy red dari speeder Untuk teknik penyemprotan warna-warna candy Untuk proses pengecatan pertama ini kita semprotkan tipis-tipis terlebih dahulu ya teman-teman Selain untuk menghindari terjadinya belang-belang Kita lakukan proses pengecatan tipis-tipis ini Supaya warna candynya nanti tidak luntur Ataupun tidak meleleh Karena untuk cat candy ini apabila langsung kita semprotkan tebal Biasanya bisa meleleh ya teman-teman warnanya Ataupun bisa luntur Tidak seperti warna-warna lain Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah selesai kita lakukan proses pengecatannya Kemudian kita diamkan sampai catnya kering Setelah itu baru kita lakukan proses finishing Ataupun proses pengekeliran Untuk proses pengekelirannya sendiri Kali ini saya menggunakan clear coat silestar HS premium clear Perbandingannya 2 banding 1 Untuk masalah kualitas Clear coat ini tidak perlu diragukan lagi ya teman-teman Selain untuk harga yang sangat terjangkau Clear coat ini Keras Basah Dan juga cepat kering Untuk proses pengekelirannya Seperti biasa ya teman-teman Untuk lapisan yang pertama Ini kita semprotkan tipis-tipis terlebih dahulu ya teman-teman Kita semprotkan kabut-kabut Menyeluruh ke semua bidang Setelah pengekeliran Untuk lapisan yang pertama ini Selesai kita semprotkan Merata menyeluruh ke semua bidang Kemudian kita diamkan terlebih dahulu Sampai clear coat di lapisan yang pertama tadi Sampai kering sentuh ya teman-teman Seperti ini Apabila di rabat seperti ini sudah tidak lengket Itu artinya sudah kering sentuh Kemudian kita lanjutkan pengekeliran Untuk lapisan yang kedua Kenapa harus kita tunggu sampai kering sentuh Ini sebenarnya untuk antisipasi Supaya nanti tidak terjadi Seperti bintik-bintik buih ya teman-teman Bintik-bintik buih di dalam clear Itu biasanya terjadi karena Jedannya itu terlalu cepat Dan juga untuk lapisan yang pertama terlalu tebal Jadi saat kita lakukan proses pengekeliran Untuk lapisan yang kedua Kita tebalkan Nanti saat clearnya mau kering Biasanya timbul bintik-bintik buih Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Seperti ini ya hasilnya Setelah selesai kita lakukan proses finishing Ataupun proses pengekeliran Tips pengecatan versi Fajr Custom Pen Agar warna-warna candy Tidak belang Dan juga hasil pengekelirannya bisa maksimal Dan untuk clear coat seal star ini Sangat cocok ya Buat teman-teman pemula Karena untuk clear coat ini Tidak rewel Sangat mudah di aplikasikan Selain itu untuk clear coat ini Mengkilapnya sangat basah Keras dan juga cepat kering Oke teman-teman Cukup sekian dari saya Fajr Custom Pen Semoga sedikit tips Yang saya bagikan ini Ada manfaatnya Dan sampai jumpa Di video-video selanjutnya Thank you Terima kasih telah menonton!